Masalah pokok saat ini misalnya, dalam ilmu tertentu, itu disebut paradigma juga. Paradigma itu juga bisa diartikan sebagai unit konsensus terluas dalam bidang ilmu tertentu. Jadi para ahli dalam ilmu itu punya belief apa saja. Jadi misalnya kalau bicara bidang saya non-linear control, tradisionalnya itu very belief in math, modeling and math. Sekarang terjadi pergeseran paradigma, yes we are believing in math modeling and also data science. Kadang-kadang banyak hal kita mulai percaya, banyak hal yang gak bisa dimodelkan dengan sempurna, kita harus utak adik data. Menggunakan ilmu data yang mutakhir. Nah itu misalnya ya, paradigma itu mengatur kita untuk melihat beberapa hal sekaligus dan menghindarkan kita dari hal-hal lain. Paradigma ini yang menjadi pembedaan nanti sesuatu dalam komunitas itu disebut pseudoscience atau enggak. Jadi, kemudian arti lain paradigma itu adalah the way we see the word. Nah jadi banyak makna paradigma. Nah paradigma ini menurut Thomas Kuhn membuat kita gak pernah bisa menanggalkan subyektivitas. Dalam memandang dunia, pola, ideal-ideal, tujuan, total premise teoritis, total metodologis, dasar untuk memilih masalah. Kenapa saya memilih masalah riset ini? Dia juga memberikan suatu pola untuk memecahkan riset problem. Jadi, menurut Thomas Kuhn, we see the word, kita itu melihat dunia not as it is. Tidak pernah bisa sebagaimana dunia itu apa adanya. Tapi selalu tercampuri but as we are. Namun sebagaimana kita ingin, mau enggak mau subyektivitas kita memandang dunia. Ya, jadi itu kira-kira penjelasan Thomas Kuhn tentang paradigma. Kemudian Thomas Kuhn mengatakan gak benar bahwa sains itu mengumpulkan pengetahuan dengan sepenuhnya objektif. Hanya berhubungan dengan fakta-fakta. Dan bersih dari penilaian subyektif. Sains apapun termasuk, dia ngomongnya ini sains ini fisika ya, bukan sains sosial. Kalau sains sosial kita udah tahu. Sains termasuk fisika itu dipengaruhi oleh style, trend, politik. Sebagai contoh kasus besar ya. Bagaimana sains pada saat nasi itu sangat diperkuat ya. Gen kita ini dari area. Nah, genetik Mendel itu dipakai untuk menghasilkan tragedi Auschwitz dan tragedi-tragedi yang menakutkan. Kalau di Rusia itu orang-orang yang percaya genetika Mendel menurut Imri Lakatos itu pernah dinyatakan oleh pemerintah komunis Rusia sebagai pseudo-saintis. Dan para ahlinya dibantai, dibunuh. Nah, ini menakutkan ya. Nah, jadi sains itu selalu dipengaruhi gaya trend politik kekuasaan. Menurut Imri Lakatos juga, gereja itu menyatakan Nikolaus Kopernikus dan para pengikutnya ini sebagai pseudo-saintis. Nah, jadi sains itu selalu dipengaruhi pilihan tentang apa yang seharusnya diketahui dan apa yang seharusnya tidak. Padahal daya tarik utama sains modern yang dibawa oleh para pemikir dan dipercaya banyak orang sampai saat ini, sains modern itu dianggap objektif. Jadi biasanya kita membagi-bagi ya. Kalau kita pengen yang subjektif, dogma, gak usah berpikir kritis, ya itu namanya agama. Kalau dunia yang objektif, empirik, itu sains. Nah, kalau menurut Thomas Kuhn, itu ternyata gak seperti itu. Nah, bagaimana dampak argumentasi Thomas Kuhn? Apakah akan menjadi the death of science? Nah, ternyata tidak ya. Memang sains itu goncang, tapi ya ternyata menjadi sains yang menurut saya lebih arif ya. Sains yang lebih bijak, lebih tidak congkak, lebih tidak merasa benar sendiri. Jadi, menurut Thomas Kuhn, natural science history atau history of natural science, sejarah, ilmu-ilmu alam menunjukkan proses seleksi berbasis nilai itu telah terjadi. Apa yang dilakukan oleh para saintis memilih fenomena, memilih pendekatan, memilih sudut pandang, memilih batasan, memilih metoda. Ini nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan pakai ya. Sebagai contoh, seperti yang sering saya katakan ya. Kalau ada tema penelitian mengenai robot seks, saya rasa anak-anak S3ST ini enggak ada yang mau ya. Tapi kalau kita bicara itu di Europe, di Amerika, itu sudah. Tidak ada masalah di universitas manapun meneliti itu ya. Diukur dan lain-lain ya. Bahkan mengukurnya misalnya memilih artis purno dan lain-lain, menyewa, no problem ya. Tapi buat kita, itu bukan sebuah pilihan. Karena nilai-nilai kita tidak ambulihkan ya. Dan mungkin dosen maupun mahasiswa yang melakukan penelitian itu, akan terancam, sanksi sosial mungkin ya. Jadi pilihan-pilihan ini dilakukan dalam konteks-konteks sosial. Selalu ada pengaruh sosial dan politik dalam sains ya. Tidak pernah murni ya. Dalam pengaruh suatu tradisi tertentu yang biasa disebut purdain. Nah, menurut Thomas Kuhn, karya ilmiah ini selalu terjadi dalam salah satu kerangka pikir atau paradigma. Paradigma yang membuat kita melihat gambar itu kelinci atau melihat gambar itu bebek. Atau malah pandangan yang lain, burung atau ayam atau apa. Menurut Thomas Kuhn, mengamati history of science itu, sejarah bangun dan jatuhnya sains itu adalah sejarah bangun dan jatuhnya paradigma. Nah, dan untuk sebuah masa tertentu, menurut Thomas Kuhn, hanya ada salah satu paradigma yang menonjol. Apa yang disebut normal science? Dalam suatu masa tertentu, yang disebut normal science itu adalah hampir semua karya saintis itu ada dalam paradigma dominan tersebut. Cara berpikir lain itu dipandang aneh. Yang beda dianggap aneh. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang udah ada data, big data, tapi nggak pakai probability and statistics ya. Pakai teori otomata misalnya. Atau pakai matematika yang nggak dikenal. Maka kita akan dipandang aneh. Karena semuanya ngomongnya data science itu pakai probability statistic dan statistical machine learning. Padahal kalau kita lihat banyak sekali algoritm dari data science yang tanpa statistics pun jalan. Kayak market basket analysis dan lain-lain. Tanpa ilmu prop stat pun, tanpa ilmu probability statistic pun bisa jalan. Nah, tapi kalau ada orang menjalankannya sekarang itu akan dipandang aneh. Saya tidak mengatakan salah, cuma karena normal science-nya sekarang seperti itu, yang tidak seperti itu, ya dipandang aneh. Nah, kemudian selanjutnya, menurut Thomas Kuhn itu, structure of scientific revolution itu, jadi revolusi itu sebetulnya biasanya digunakan dalam konteks politik. tapi menurut Thomas Kuhn, not only there. Not only there is revolution in science. Tidak hanya revolusi itu ada di dalam sains. Jadi, revolusi itu benar-benar ada di dalam sains, tidak hanya dalam konteks politik. lebih lanjut, kata Thomas Kuhn, ada structure of the revolution.